hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel agim kita masih melanjut kepada materi yang sebelumnya terkait dengan eh tutorial penggunaan sipadis atau sistem pengolahan aset desa yang mana sistem ini adalah berdua untuk penyelenggaraan atau pengolahan aset di akuntar bal transparan dalam pengolahan aset desa dan menunjukkan desa yang maju mandiri dan sejahtera Hai eh melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan register barang Oke eh sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua dan semoga keadaan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apa-apa sesuatu apapun sehat secara fisik kalau kalau orang sudah sehat juga pesaknya mudah-mudahan setelah dan tpapd-nya sudah pada cair hari ini kita sudah mendekati pada akhir bulan akhir bulan nantar lagi kita menginjak pada tanggal 1 dan mudah-mudahan eh setelahnya segera untuk bisa dicairkan hai oke break sebentar kan hai oke kita lanjutkan kembali tadi ada sedikit eh iklan ya bet kita lanjutkan lagi ke materi yang akan kita bahas hari ini oke tapi sebelum kita ke materi eh saya sedangkan juga ataupun saya bermaksudkan secara juga pada rekan-rekan yang jika memang membutuhkan eh materi terkait dengan penyelenggaran pemerintah desa jangan lupa untuk di subscribe di like komentar di share biar banyak orang desa yang lebih tahu maksudnya dan supaya lebih banyak lagi orang desa yang pada tahu terkait saya dengan penyelenggaran pemerintah desa silakan di subscribe like comment dan di share dan insyaallah ini sampai kabar pun subscribe ini gratis meskipun sekarang sudah ada kegiatan dari Hai RCTI dari RCTI terkait dengan penyiaran secara online itu yang mana dari subtansi tata-tata bentutan itu bahwasannya kita harus melakukan registrasi ketika kita melakukan penyiaran ataupun kita mempulifikasikan sebuah konten ya dan alhamdulillah sampai hari ini buatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan sampai ke apapun bahwa subscribe ini gratis itu hanya sekedar proloh saja untuk materi kita kali ini dan materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah kita termenai lanjut tidak di register input di register barang dan itu sudah selesai di kemarin di materi sebelumnya berikutnya kita akan bahas terkait dengan eh apa ya kita menginjak kepada materi yang berikutnya menu yang berikutnya terkait dengan pengolahan barang pengolahan barang ini terdiri dari satu penggunaan dua pemanfaatan ketiga berenamanan ya keempatnya adalah penilaian dan kelima penghabusan aset ya 6 laporan 6 laporan aset Oke untuk yang pertama yaitu adalah pengolahan barang dari pengolahan barang ini satu adalah penggunaan dimana penggunaan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya misalkan bahwa di kantor desa itu ada laptop ada printer ataupun barang-barang yang lainnya kendaraan bermotor ini digunakan oleh siapa gitu kan dan jabatannya apa Hai dan kapan digunakan sampai berakhirnya kapan Hai tuh dan buktinya apa gitu kan ini harus dibuatkan juga dengan adanya surat keputusan kepala desa terkait dengan penunjukan penggunaan aset desa ataupun pemanfaatan aset desa langkah yang eh untuk kita mengikut terkait dengan penggunaan ini adalah kita dengan klik di menu inventaris barang seperti inventaris barang Oke metasir barang lalu kita klik ke menu pengolahan barang Hai peters barang kemudian kita klik pengolahan barang lalu pilih penggunaan ya kemudian pilih lagi penggunaan di sini lalu kita klik ya disini sudah ada beberapa barang yang sudah saya tutup transaksinya dan muncul di menu ini kemudian kita pilih klik data yang muncul pada tabel tabel atas artinya disini ya kita pilih salah satunya ya sini saya pilih personal komputer isikan data dengan lengkap dan benar ya ini kita kita pilih ini ada tiga unit di sini ada tiga unit ya jumlahnya di total APB disitu penganggarannya adalah 45 juta jadi satu unitnya itu adalah 15 juta disini sudah saya input satu satu data untuk penggunaan aset disini ini baru satu ya 15 juta kita kasih contoh lagi yang berikutnya sini kita klik ya personal komputer ini ya kalian sudah ada satu kita isi data-data yang ada disini Oke kita klik salah satunya sudah kita klik lalu kita klik tambah data untuk menambah siapa lagi sih pengguna asetnya lalu kita klik tambah Hai ya nomornya ini adalah nomor keputusan kelepala desainya nomor berapa terkait dengan penggunaan aset desa yang digunakan misalkan kita tulis aja ini nomor lima nomor keputusannya tahunnya kita tulis secara manual saja tahun 2020 karena di sistem itu maksimal itu tahun 2018 jadi untuk tahun di atas 2018 kita isikan secara manual ya oke lalu kita klik jumlah penggunaannya ya ya kemudian penggunanya siapa saja ataupun digunakan oleh siapa yang satu ini disini ada tiga orang yang baru di input jadi ini nanti untuk mendatangnya silakan rekan-rekan bisa untuk meng-input di data perangkat desa di menu file ya jadi semua perangkat itu ada disini jadi cerita bisa langsung secara otomatis untuk meng-inputkan nah ini pertama ini sudah diisikan oleh sekretaris desa kemudian yang kedua ini kita pilih salah satu atau misalkan untuk kaur umum ini untuk laptop yang kedua ya itu kaur umum ataupun sebagai pengolah barang secara otomatis dia juga harus memiliki untuk eh pencatatan semua aset yang ada di desa kemudian level barangnya di sini tinggal satu lagi tinggal nomor yang nomor tiga saya lupa tadi yang nomor satunya sudah digunakan oleh kepala desa juga cuman ini saya udah dihapus kembali ya kita pilih yang level nomor tiga nomor tiga ini berarti digunakan oleh wadah denudin sebagai kaur umum ya kemudian eh sumber perolehannya dari mana nih ABBD seperti perolehan lain yang sah atau dari kekayaan asli desa karena ini melalui pos jadi kita tulis aja pilih saja ini berasal dari aset ini berasal dari ABBD harganya berapa ini adalah Rp15 juta misalkan Rp15 juta karena tadi tiga unit itu 45 juta berarti satu unitnya adalah eh itu sebesar Rp15 juta kemudian di sini kita tulis di keterangan dan ini adalah spesifikasi laptop nerek laptopnya spesifikasinya nomor serinya misalkan dan spesifikasinya misalkan laptop Asus seri nyara X441u ini seperti yang saya gunakan dengan spesifikasinya adalah Core i3 dari prosesor Prosesor janganlah gitu jaguar air saja dengan ram ini saya gunakan yang lumayan ramnya Hai maya ketinggalan maksudnya gitu karena sudah tidak layak yang saya gunakannya ramnya adalah 4GB GB kemudian ini belum menggunakan ssd masih menggunakan HDD HDD nya ini 500 GB yang sudah ketinggalan juga kalau udah siap video sudah habisnya tidak bisa edit untuk grafis Oke 500 giga ya dengan misalkan menggunakan pg-nya in video misalkan video g-force lah contoh saja ini Oh 128 MB dengan layar misalkan 15g-in dengan qrti keyboard Hai dan optical drive drive menggunakan Hai optical drive-nya menggunakan Samsung Hai DVD-nya mau DVD 8 kali misalkan berapa kali sudah jadul Oke kalau sudah selesai kita langsung diklik simpan hasilnya simpan hasilnya apakah data tersebut akan disimpan kita klik yes Oke data kita sudah berhasil disimpan lalu kita review datanya Hai nah sudah di review ini sudah ada ya dengan spesifikasinya Oke ini nanti akan dijadikan sebagai lampiran nanti pada peraturan desa terkait dengan pengolahan hasil dipergunaan asetese secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan ya yang prodigal di bawah ini adalah pemampatan aset tapi tidak mengubah status kepemilikan jadi status kepemilikannya masih merupakan aset desa meskipun digunakan oleh pemerintah desa yang lain bisa digunakan juga oleh lembaga desa ataupun oleh RT dan RW ataupun oleh siapapun meskipun digunakan orang lain ataupun oleh pihak ketiga tapi kepemilikannya masih merupakan aset desa yaitu catatan pentingnya ya dari pemanfaatan aset desa ini itu dari ketinggalan pengolahan barang yang kedua adalah pemanfaatan yaitu pendaya gunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan tidak mengubah status kepemilikan dan bentuk-bentuk pemanfaatan aset yaitu satu bisa sewa B bisa pinjam pakai atau kedua pinjam pakai yang ketiganya yaitu kerjasama pemanfaatan yang kepat bisa bangun guna serah ataupun bangun serah guna oke kita kupas satu-satu sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dengan jangka waktu tertentu ya dengan jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai imbalan uang tunai ini nantinya akan dimasukkan sebagai penerimaan dari pendapatan asli desa yaitu dari pendapatan dari penggunaan aset desa kemudian pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta LKD di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan kalau sewa pasti ada imbalannya kemudian pinjam pakai ini tanpa adanya imbalan apapun ataupun bayar apapun misal digunakan laptop digunakan oleh TKK laptop digunakan oleh RT dan RW pesawat handitologi ataupun handphone itu ya salah satu bentuk contoh pinjam pakai nah ini ada jangka waktu tertentu kalau pinjam pakai itu berdasarkan firman dagiri nomor 1 tahun 2016 pinjam pakai ini eh pinjam pakai ini adalah maksimal 7 hari ya jadi ini harus dibuatkan berita acaranya ya selama 7 hari jadi kalau digunakan terus-menerus ini eh harus diperpanjang lagi ya perjanjian pinjam pakainya dari kalau sewa itu adalah kepada orientasinya ke profit-orienter ya untuk pendapatan asli desa kemudian kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan yang berikutnya ya kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa ya ini misalkan ada tanah lapang ini aset desa tanah lapang lapang sebab bola kemudian dipergunakan misalkan untuk eh pasar tradisional ataupun pasar malam ya misalkan ini untuk jangka waktu tertentu terus juga desanya juga menyediakan beberapa fasilitas nah itu ada sebuah bentuk kerjasama dengan pihak eh ketiga ataupun pihak lain tentunya juga ini harus dikuatkan dengan yang namanya peraturan desa peraturan desa eh tentang kerjasama desa diselesaikan dengan Permendagri nomor 96 tahun 2017 ya untuk bentuknya yang berikutnya ini pemanfaatan anda bangun guna serah bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain nih tanah ya ini tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan yang mendirikan bangunannya adalah pihak lainnya itu kan mendirikan bangunan misalkan ada tanah desa aset desa dan kita berada desanya masuk tipologi pesisir tentunya ini dekat dengan pantai dan disitu banyak berkumpul para nelayan dan kemudian disitu ada kelompok nelayan yang ingin membangun tempat pelelangan ikan nah itu ya salah satu contohnya kemudian tempat pelelangan ikannya ini nantinya dibangun oleh para kelompok nelayan ini tapi status anahnya ini masih adalah tanah desa ya kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dan digunakan oleh si kelompok nelayan tersebut misalkan dengan dengan waktu yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan kelompok nelayan tersebut untuk selanjutnya ketika misalkan perjanjian ini sudah selesai ya ini diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau serangan dan prasarana yang lainnya ketika berakhir jangka waktunya ini bangun serah bangun guna serah ya ini bangun guna serah tanahnya ada di desa dibangunkan oleh pihak lain kemudian setelah selesai perjanjiannya bangunan dan tanahnya diserahkan kembali kepada pemerintah desa dan tentunya dari dari hasil sewa tanahnya itu juga nanti akan berimplikasi kepada peningkatan ataupun pendapatan hasil desa kemudian bangun serah guna dan pemobatan barang mili desa berubatan oleh pihak lain yang mana misalkan desa di sini punya tanah kemudian oleh desa itu sendiri dibangunkan kiosk-kiosk pasan ya digunakan kiosk-kiosk pasan kemudian berserta fasilitasnya desa-desa pembangunannya diserahkan kepada penegar desa untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati nah ini nanti setelah jadi pasarnya bisa digunakan ya oleh pihak yang lain untuk perdagang tapi tentunya nasi perdagang tersebut harus harus membayar sewa dari pemanfaatan aset desa tersebut ya jadi menu pengolahan barang kemudian di pemanfaatannya kemudian yang berikutnya disini langkahnya Hai langkahnya di pemanfaatan ini sama di peters barang di peters barang kemudian pengolahan barang pemanfaatan lalu klik pemanfaat pemanfaatan ya pemanfaatan disini kita pilih eh tahun pengadaan atau pengadanya kita klik 2020 ya di sini ya 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 nah nanti klik pada data barang yang muncul pada gambel ya ya Hai misalkan ini personal komputer ataupun alat terima bantuan ya 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 yuk ya 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 ! ya ya eh ya , ya 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 kita tutup transaksinya kita ke pemanfaatan kita ke pemanfaatan ya kita klik eh yang barangnya ya ini ataupun hasilnya Hai pilih bentuk pemanfaatan Hai bentuk kemarin kenaraan bermotor khusus Ayo kita klik eh ataupun kita isikan data dengan lengkap dan benar kita klik sama data di sini ya kita klik eh nomor peraturan desainya ini terkait dengan hasil desain berapa misalkan tahun 2020 ya kita klik bahwa diisi manual saja 2020 tanggal airbase-nya tanggal 6 misalkan bulan 7 2020 ini kita ketik manual saja dia akan tidak akan muncul karena matahun yang terakhirnya itu tahun 2018 Hai eh kita pilih bentuk pemaka penggunaan ya Hai ataupun pemanfaatnya misalkan ini sewa di nomor perjanjiannya misalkan 970 tahun 2020 ya ini yang waktunya mulai 1 Agustus 2020 ini sewa ya Hai waktunya disesuaikan dengan kesepakatan bersama-sampai misalkan untuk 6 bulan berarti Agustus Hai September-October-November-Desember-Janwari berarti sampai Hai satu kita selalu gunakan untuk 6 bulan di jamari 2020 Oke jumlahnya berapa yang akan digunakan diisi band ini adalah traktor ya traktor pengarang bermotor khusus kita misalkan di jam 1 total biayanya misalkan biaya untuk sewanya misalkan Hai keterangannya disewakan disewakan ke-kepok-pok-pok-tan-tani-mat-mur ya kalau kita simpan ya simpan Oke kita klik ini Oh iya misalkan kita pilih ini kalau sudah ini kita cek verifikasi data sewa ini nah disini jenis barangnya adalah kendaraan bermotor khusus ataupun traktor kemudian berperikasi nomor 6 tanggal 6 Juli 2020 tahun 2020 nomor 9 surat perjanjian 970 nanti sebetulnya dihubung ini dicatat dulu di buku eh bahwa masuk aset ya menurut jumlahnya satu jenis tetapi 2 juta nanti betul memanfaatannya adalah aset ini nanti akan jadi langgiran juga oke lalu kita close lalu kita klik lagi ini kita pilih kendaraan bermotor khususnya ini karena bermotor khusus kita kita klik kalau sudah lalu kita tutup transaksi ya berarti sudah selesai kemudian yang ketiga dari pengolahan barang itu adalah pengamanan itu proses secara pembuatan perbuatan mengamankan aset dasar dalam bentuk fisik hukum dan secara administrasi pengamanan secara fisik itu untuk menjaga terjadinya penurunan fungsi barang penurunan jumlah barang dan hilangnya barang tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemanggaran dan pemasangan tanda batas kemudian selain tanah dan bangunan selain tanah dan bangunan secara aspek hukum yaitu dengan diluk dilengkapi bukti status kepemilikan jadi nanti ada juga perdis terkait dengan aset ini yang akan kita sewakan ya kemudian secara administrasi dengan cara pembukuan eventarisir pelaporan dan penyimpanan dokumen dan kepemilikan ya oke kita masuk ke menu pengamanan ya gitu Hai pengamanan Oke kita tutup ya pengamanannya ini belum di update ya belum ada ini pengamanannya menunya kita abaikan saja kayak kita ke penilaian juga sama ini belum ada penilaian kemudian ada nih penghapusan aset nih penghapusan aset adalah kegiatan menghapus atau media pengelolaan ini ada kan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kekurangan desa untuk membebaskan pengelola barang pengguna barang dan dan atau kekuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya kemudian penghapusan aset desa yang bersifat secara strategis terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bupati wali kota yang tidak berkasih karena bisa melalui zaman penghapusan aset dapat dilakukan jika beralih ke penyelidikan menanggungan anak aset desa kepada pihak lain kemudian keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tentang B pengusnahan berkasih yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis dibuatkan berita acara pengusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa kemudian sebab lain bisa jadi terjadi karena kehilangan kecurian ataupun terbakar langkahnya kita mesti masuk di menu taris barang kemudian di pengolahan barang pilih tahun pengadaan di sini berarti kita klik kita input saja secara manual tahun 2020 ini nomor berita acaranya nomor berapa ya mau kita pilih dulu aset yang akan kita hapus karena ini sudah rusak misalkan traktornya ini kita klik tambah data nomor biayanya misalkan nomor 32 tahun 2020 ya harinya hari berapa misalkan bulan Senin tanggal berapa ini berita acaranya tanggal tiga misalkan bulan Agustus tahun 2000 misalkan ya Hai baru juga dipakai traktornya langsung hilang traktor mengalami Hai mengalami pencurian Hai pencurian sesuai dengan nomor laporan Hai polisi oke misalkan nanti sebutkan nomor laporan polisinya disini ya kemudian jumlah dihapisnya berapa ini satu berasal dari mana ini ya dari APBD harganya berapa ini karena tadinya 3 unit adalah 75 juta berarti terakhir ini otomatis ini 3 juta eh 25 juta yang keterangan Hai traktor hilang Hai atau traktor hilang Hai atau dicuri Hai kebutuhan prosesnya tentang penghapusannya berarti nomor berapa nanti terakhir nomor 8 kita channel tahu gitu ya lalu kita simpan hasilnya kita yes Oke kita pilih lagi ini ya kita cek berbegasi rasa datanya ini ada review data usulan penghapusan asetis ada nanti ini fungsi sebaik sebagai berifikasi untuk memeriksa ya ini sejak mana laporannya ini berpahalit atau bisa dipertanggungjawabkan ataupun hanya pengadang-pengadang selesai nanti kalau diberifikasi baru sebagai pemungkang kekuasaan pengolahan aset desa ataupun PKP-PKP AD nya ini mana tangan juga mengetahui bahwa traktor tersebut hilang ya Oke kita pilih lagi mana traktor ini nah ini sudah dari review kita tutup transaksi Oke kita tutup ya dari beberapa yang kita input di sini terkait dengan penggunaan pengobatan penghapusan kita lihat di laporannya misalkan laporan terkait ini buku mentari sedesan mungkin kan satunya ya tegur kolajah kita cetak tidak mau dia klik 2020 dia muncul ini ada aset desa nya ya Oh iya itu tuh kemudian laporan yang keduanya tahun pengadanya tahun berapa ini lalu kita cetak kembali jauh tidak ada ya penggunaan aset data status penggunaan aset desa tahun SK tahun 2020 2020 misalkan ini nomor 5 jatuh kita cetak nah ini jadi sudah ada ya ini nah untuk lapiran dari surat keputusan kepala desa terkait dengan penggunaan aset desa penggunaan aset desa kemudian pengembalian atas penggunaan ini karena belum dikembalikan ya ini juga baru ditetapkan esknya sama kalau kembalikan juga nanti ada menunya untuk kembaliannya ini karena belum kembalikan jadi datanya kosong kemudian ini pemanfaatan tahun perdisnya tahun 2020 memanfaatkan kita cetaknya ini ada peralatan personal komputer ini dipinjam pakaikan satu satu tadi ada printer yang dipinjam pakaikan kemudian ada kendaraan bermotor ini disewakan jadi ada dia catatannya aja oke kemudian kita tutup kita laporan yang penghapusan dokter aset desa yang tadi poska terlihat kita awal saja kau berita acara oke itu saja 2020 terakhir ini tidak ada menghapusan coba kita lihat tahun-tahun 2020 ini kedaraan yang dihapus tadi aset yang dihapus lektor aset desa yang dihapus golongan 368 eh yang dihapus lektor hilang ataupun juri nomor keputusannya nomor 8 banyaknya satu unit APBDS nya bersumpah dari ambil 25 juta tahun peroleh 2020 ini keputusan penghapusannya ada ada nomor keputusan nomor 8 tahun 2020 keterangannya traktor hilang ataupun dicuri oke berikutnya untuk laporan eh kemudian dokumen ini ada keputusan kepala desa ini contoh ya ini terkait keputusan kepala desa ada tentu status penggunaan desa berpenghapusan kemudian contoh-contoh sewa berita acara disurut perjanjian ya sewa punya pake kerjasama hormatan dan bangun guna serah ini tinggal dibilih saja kita berbeda yang sewa ya jadi desa tidak perlu lagi mengonsep secara manual sendiri tinggal di sini tinggal diinput secara langsung oleh desa dan ditahunya bisa dirubah pokoknya silakan dirubah ini karena ini depolnya dari aplikasi nanti akan ditinggal dipelajari ini redaksinya ya Hai nah ini misalnya seperti apa pihak satunya siapa pihak kedua nya siapa pihak pertama nanti adalah seperti apa ini untuk sewa tanah yang bisa panen untuk tolong sedangkan tanah utaranya berbatasan dengan apa selatan barat dan timur ini contoh dari surat perjanjian terkait dengan sewa jadi desa tidak perlu lagi berpikir kelas lagi ya ya selanjutnya ya sewa tanah bangunan pemerintahan desa surat perjanjian nomor sewa tanah bangunan pemerintahan desa apa nama ini sebagai pihak kesatunya pihak kedua ya tinggal diinput saja secara manual dan aplikasi ini sudah menyediakan ya format-format surat perjanjian untuk sewa untuk minjam pakai untuk kerjasama pengalaman ataupun bangun guna serah Oke mungkin itu rekan-rekan yang bisa disampaikan untuk materi hari ini terkait dengan menu yang selanjutnya terkait dengan pengolahan barang ya untuk langkah-langkahnya ini tinggal dibaca saja tinggal dipraktekan tentunya itu jangan khawatir untuk salah karena nanti desa kalau memang ada sesuatu yang ragu cuma kalau sudah satu transaksi itu harus memulai lagi dari awal ya makanya nanti silakan untuk mereka-rekan kalau memang sesuatu yang ragu dan salah ya satu yang salah ataupun yang keliru ataupun tidak sesuai dengan fakta dirabangan ini untuk pengikutannya kalau memang ragu sebelumnya rekan-rekan bisa untuk melakukan ekspor data kita klik ekspor data ini ya data Anda telah di ekspor ini datanya dia ada di folder si bandesnya dan di hasil ekspor nah ini data yang sudah diimpornya ya ataupun sudah di ekspornya kemudian jadi kemudian ketika rekan-rekan nanti eh masih ada yang ragu tinggal di klik ini aja resep transaksi ya maksudnya apa nama penggunaan siapa maksudnya apa lalu kita klik resep kalau sudah di resep nanti kita kembalikan lagi datanya ya yang kembalikan data lagi lalu dikoreksi lagi dari awal kalau memang ada yang keliru ataupun yang kurang yakin untuk ditetapkan menjadi daftar aset desa oke itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan mudah-mudahan dari malam ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dalam hal pengolahan aset desanya masing-masing selamat malam salam sejahtera dan salam berdesa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih